jika kalian ingin upgrade hub prihubnya ke model kaset atau model slug kalian harus hitung jari-jari atau hall yang dipakai oleh sepeda tersebut seperti sepeda flug 30 dari pacific ini dia memiliki hall 28 atau 28 bilah untuk jari-jarinya tapi dalam video kali ini saya akan upgrade full untuk velg ini ke velgnya 16 plus atau 349 selain hallnya yang sama kalian harus mencarikan hub prihub yang mempunyai lebar sama juga seperti yang depan ini dia memiliki lebar 100 mm dan menggunakan kuncian six ball atau kuncian enam baut untuk rotornya jadi partnya akan kita ambil di website-nya 16 murni ini hanya 21 rotor keduanya lapisan pelek coba kita bandingkan velg yang akan kita pasang ini velg 16 plus sama velgnya 16 murni velg 16 plus ini dari slr8 dengan kisaran harga 550 ribu jari-jari kita akan ganti ke bahannya stainless warna hitam dengan ukuran 14 G 100 kali 138 mm kisaran harga 160 ribuan untuk dua biji velg hub prihub yang akan kita gunakan dari respro lapis pelek yang saya maksud adalah ini hub prihub ini memiliki suara tawon kisaran harganya 800 ribuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Jari-jari sebelahnya akan kita kendorkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang akan kita lihat karena dia sudah berada tepat di tengah poroknya ini Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Sama halnya seperti yang di depan Yang akan kita ambil part di bagian belakang ini hanya rotor sama lapis pelaknya Seproketnya Seproketnya akan kita gunakan dari L2 A7 10 speed 1142 T Seproket ini tergabung Seproket ini tergabung dalam group set mini Yang dia ada 4 komponen Seproket Rd Rd Kisaran harga 900 ribuan Setelah kita Setelah kita setting file konek Belakang akan kita dengarkan bersama-sama Untuk suara towernya Untuk tarikan jari-jari yang sebelah sproket atau kaset sproket ini Jari-jarinya dia lebih hampir rata ke velgnya Sedangkan bagian rotor ini dia agak condong keluar Tujuannya agar ketika sewaktu kita pemasangan di swing arm belakang Dia akan berada tepat di tengah-tengahnya Jari-jari yang belum di�urate HDI-jari yang belum dijanghui Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati